Buat kalian yang hobi mengkoleksi jersey atau punya cukup banyak jersey dari tim futsal atau tim sepak bola kalian Kalian wajib banget nonton video ini karena kali ini gue mau nge-share gimana caranya merawat jersey agar jersey kalian ini lebih awet, gak cepat rusak dan warnanya juga gak cepat menurun Di konten-konten gue sebelumnya, gue selalu bilang kalau saat outfit kalian itu rusak, kalian jangan terburu-buru menyalahkan kualitas dari brandnya Atau jangan terburu-buru menjudge brandnya, karena siapa tahu kebiasaan kita lah yang buruk atau cara merawat outfit kita lah yang belum tepat Termasuk cara merawat jersey ini, jadi saat jersey kalian rusak itu jangan terburu-buru menyalahkan kualitas dari apparelnya ataupun kualitas dari brandnya Siapa tahu cara merawat jersey kita lah yang belum tepat dan sesaat lagi akan gue bahas gimana caranya merawat jersey yang tepat So jangan kemana-mana, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Oke tips yang pertama yaitu gantung jersey setelah selesai digunakan Jadi jersey bekas pakai apalagi dalam keadaan basah kayak bekas putsal gitu ya Itu jangan sekali-kali kalian menggeletakannya begitu saja atau ditaruh di dalam tas atau ditaruh di dalam mesin cuci Karena itu akan membuat munculnya bintik-bintik hitam di jersey kalian Apalagi kalau jersey kalian itu warna-warna cerah, kayak warna putih, warna kuning, warna pink dan lain sebagainya Masih mending kalau jersey kalian itu warna hitam ya jadi seandainya muncul di titik hitam pun itu gak akan terlalu kelihatan Tapi kalau jersey kalian warna-warna cerah yang barusan gue sebutin itu akan sangat-sangat disayangkan sekali Jadi saat jersey kalian dalam keadaan basah, bekas ringak, bekas main putsal Lebih baik kalian menggantungnya di hanger terlebih dahulu kalau kalian gak terburu-buru mau mencucinya Next yang kedua yaitu jangan merendam jersey terlalu lama Nah ini juga sebenarnya masih berhubungan dengan poin yang pertama tadi Jadi saat jersey setelah digunakan dalam keadaan basah ada dua alternatif Yang pertama kalian menggantungnya menggunakan hanger atau yang kedua merendamnya ketika akan langsung dicuci Tapi kadang-kadang pulang putsal malem-malem gitu merendam perawas yang ada nanti uncinya jadi besok paginya Pulang putsal jam 9 terus jersey itu jam 7 atau jam 8 pagi udah berapa jam itu kalian merendam jersey Karena merendam jersey terlalu lama ini akan sangat-sangat mempengaruhi kualitas warna dari jersey kalian Apalagi kalau jersey-jersi kalian ini warna-warna gelap ya Merendam jersey itu sebenarnya cukup dalam waktu 15 sampai 30 menit aja Yang ketiga cuci luas secara manual Mencuci secara manual ini akan lebih baik jika dibandingkan dengan kalian mencuci jersey itu di mesin cuci Karena mencuci jersey di mesin cuci ini udah pasti cucinya digabung Entah itu jersey dengan sana, jersey dengan hoodie dan lain sebagainya Ini akan sangat-sangat mempengaruhi kualitas dari jersey kalian Selain itu mencuci menggunakan mesin juga akan sangat-sangat beresiko untuk jersey kalian terkena lunturan dari warna-warna outfit lain Apalagi kalau jersey kalian ini warnanya cerah kayak warna putih, warna kuning, warna pink Itu sangat-sangat disayangkan sekali Dan salah satu faktor kenapa sabonan di jersey ini sering mengelupas yaitu karena mencucinya menggunakan mesin cuci ini Seperti yang gue jelasin di awal tadi, cuci di mesin itu udah pasti digabung Jadi ya bergesekan jersey kalian dengan outfit-outfit lainnya Dan itulah salah satu penyebab kenapa banyak sekali sabonan yang terkelupas Yang keempat, jangan memeras jersey Nah ini juga salah satu aktivitas yang kadang-kadang kita gak sadari Saat kita akan menjemur jersey, kita langsung aja memerasnya Seperti ini Apalagi memerasnya dengan keras banget dengan penuh kekuatan dan tenaga Inilah yang mengakibatkan jersey kalian cepat sekali rusak Entah itu dari sablonannya, ataupun dari bahannya, dari bentuk neknya, lalu dari jahitannya, dan lain sebagainya Karena saat kalian memerasnya seperti ini, ini banyak sekali yang ketarik dan itulah yang menyebabkan jersey kalian rusak Selain itu saat kalian memerasnya seperti ini, jersey kalian pun nanti setelah kering akan menjadi lebih kusut Jika dibandingkan dengan kalian tidak memerasnya Lalu seperti apa cara memeras jersey ini yang benar, gue saranin setelah kalian selesai mencuci dan akan menjemurnya Lebih baik jersey ini kalian tekan-tekan aja kayak gini Dan ini gak usah keras-keras banget, cukup kayak gini aja Dan walaupun masih banyak kandungan air di dalam jerseynya, itu biarkan aja ia turun dengan sendirinya Jadi jangan dipaksa dengan cara memerasnya dengan keras, apalagi dengan penuh tenaga dan kekuatan Yang terakhir yang kelima yaitu jangan menjemur jersey di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung Jadi salah satu faktor kenapa warna dari jersey ini cepat menurun yaitu menjemurnya di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung Apalagi dalam waktu yang cukup lama, kayak menjemur jersey dari pagi sampai sore gitu ya Jadi jerseynya itu udah kering banget, masih aja kalian jemur Itulah yang mengekembatkan kenapa warna dari jersey ini cepat sekali menurun Gue saranin menjemur jersey ini cukup di depan rumah aja, di depan teras rumah yang gak terkena sinar matahari secara langsung Karena jersey ini tipis, jadi ke angin-angin pun sebenarnya itu udah bisa membuat jersey kalian kering Oke itu dia 5 tips dari gue cara merawat jersey agar jersey kalian ini lebih awet dan gak cepat rusak Warnanya juga agak cepat menurun karena sayang beli jersey mahal-maha kalau jerseynya nanti cepat rusak Atau jersey costume, jersey team gitu ya, orang lain masih pada bagus, jersey kalian udah lebih dulu rusak juga Itu sangat-sangat merugikan Dan di kolom deskripsi nanti gue akan ngasih beberapa link rekomendasi jersey-jersi dari brand lokal Yang menurut gue recommended banget, jadi nanti kalian tinggal klik aja linknya di kolom deskripsi Oke mungkin itu aja dari gue, gue ekip amin, see you di next video, bye bye